Intro Dulu tuh hidup aku berantakan banget Aku ngedrugs Karena bergaul sama orang yang salah juga Aku juga jadi orang yang kasar Dan itu merubah hidup aku banget gitu Kalau dulu Aku butuh Positif yang dimana Kayak Kayak butuh kelakuan Hai Youtube Balik lagi aku kembali lagi dengan video transformasi diet yang luar biasa Keren banget Sekarang waktu menunjukkan kalian gimana transformasi hebatnya Sekaligus cerita suka dukanya selama menjalankan diet Tapi-tapi-tapi aku tau banget sebelum kita masuk langsung ke inti videonya Bakalan banyak banget dari kalian yang bertanya Gimana sih step-by-step tutorial dietnya tuh harus ngapain sih Untuk mengetahui gimana caranya mereka bisa kurus Itu gak mungkin hanya dengan menonton satu video aja Gak mungkin hanya dengan tiga tips aja Terus langsung aja udah kurus Gak bisa Gak bisa Jadi mereka semua ini bisa bertransformasi dengan hebat Karena mereka itu merangkum Semua step-by-step tutorial tips dan knowledge-knowledge Yang aku share dari semua Youtube video aku Mereka rangkum dan mereka jalankan selama berbulan-bulan Tapi untuk kalian yang bingung nih Karena Youtube video aku kan udah banyak banget Jadi kalian pasti bingung Yang dirangkum yang ditonton Youtube videonya Julia ini yang mana Aduh deh mumet-mumet Ini tenang guys Ada solusinya Karena aku udah rangkum semuanya di dalam buku I Hate Diet Jadi buat orang-orang pemula diet yang bingung mau memulai dari mana Dan ingin menghasilkan transformasi diet sehebat mereka Tinggal baca aja Ahed Diet Book Step-by-stepnya udah ada di situ Enjoy Hai semua Halo Pak Yulia Halo teman-teman semua Kenalin nama aku Sep Triana Patricia Panggil aja Patris Usia aku sekarang 26 tahun Lalu tinggi badan aku itu 155 cm Mendek Untuk berat badan terberat aku itu sebelumnya 77 kg Untuk sekarang itu adalah 47 kg Jadi aku udah kehilangan bobot aku 30 kg Untuk proses transformasinya sekitar 8 bulan Alasan aku untuk diet itu yang pasti karena aku badannya udah mulai berontak Udah mulai sakit-sakitan Lalu fisikis aku juga udah keganggu Jadi aku memutuskan diet Awal mula aku pelajari diet itu Jujur dari videonya Kak Yulia Aku nontonin videonya Kak Yulia dari video yang pertama Itu tahun 2018 Lalu aku mulai kepo dengan ilmu diet Ternyata ilmu diet itu luas banget Jadi mulai dari video Youtube-nya Kak Yulia Aku mulai belajar lewat buku-buku Lewat jurnal Lewat beberapa orang lainnya Satu hal yang aku sadar ternyata diet itu adalah ilmu yang luas banget Diet itu suatu ilmu Jadi diet itu bukan hal yang bisa kita percayai dari omongan orang Atau dari google semata Kalau dulu aku tuh pernah diet makan putih telur doang Sekilo setiap hari bayangin mau muntah gak Terus aku pernah makan buah-buahan doang Itu pernah diet makan buah-buahan doang Lalu aku juga pernah diet gak makan nasi Tapi makan mie, makan roti Coba gimana Aku juga pernah diet Minum susu coklat doang Gila bodoh banget gak sih aku dulu Kalau sekarang diet yang aku terapin Aku sistemnya itu adalah balance diet Jadi aku tetap makan semua makanan Kelompok makanan kayak karbohidrat Lalu aku makan protein Lemak baik tentunya Lalu serat gitu Jadi aku balance diet Semuanya dimakan Tapi dengan komposisi yang benar Lalu aku juga ditambah dengan intermittent fasting Jadi selama diet itu Aku cuma motong sekitar 200-300 kalori Untuk kebutuhan tubuh aku Jadi aku gak ekstrim Intinya semuanya belajar sih Sama sabar Itu kuncinya Untuk olahraga Aku resistant training Atau latihan beban Ditambah juga heat cardio Nah untuk pola latihan aku sendiri Aku tuh olahraga 6 kali dalam seminggu Nah 6 kali dalam seminggu ini Aku 3 hari ini biasanya Olahraga yang ringan-ringan Lalu 3 harinya lagi ini Biasanya aku Olahraganya emang agak nge-push Sekitar 1,5 jam sampai 2 jam Tapi kalau untuk yang 3 hari yang ringan ini Paling 10 menit sampai 30 menit aja Karena untuk olahraga yang 3 hari yang nge-push ini 3 harinya Itu buat ngejar power Buat push limit juga Push limit angkatan gitu Jujur selama 8 bulan terakhir aku diet ini Defisit kalori selama 8 bulan terakhir ini Aku gak pernah putus asa Karena aku udah punya power knowledge Aku udah belajar, udah riset Dan segala macam Jadi aku punya kekuatan gitu Buat 8 bulan terakhir ini Selama 8 bulan defisit kalori ini Aku yang bikin aku jadi gak putus asa gitu Karena aku punya bekal gitu Ibaratnya Tapi memang sebelum 8 bulan terakhir Aku defisit kalori ini Aku tuh udah diet tuh udah bertahun-tahun Udah lama banget Udah sekitar 4 tahun kebelakang Jadi 4 tahun kebelakang itu Ibaratnya di saat itu aku tuh bodoh banget Aku on banget gitu Nah semuanya aku percaya Semuanya omongan ini, omongan ini Aku masukin aja Aku terima Dan aku terapin gitu Yang ternyata itu Bikin aku berantakan Bikin aku ngedon Semuanya Hancur secara fisikis Dan hancur secara kesehatan gitu Tapi setelah Lambat laun aku mau belajar Yang penting itu sebenarnya mau belajar Setelah aku mau belajar Aku kepo soal ilmu diet Dan aku udah kumpulin semua ilmu-ilmunya Aku jalanin selama 8 bulan Hasilnya ada Dan aku gak ngedon sama sekali Tapi yang jelas 4 tahun kebelakang Aku putus asanya luar biasa banget Jujur Diet itu merubah hidup aku banget sih Aku gak mungkin Kayak sekarang Kalau gak diet Kalau gak olahraga Karena Dulu tuh hidup aku berantakan banget Aku bergaul sama temen-temen yang salah Aku ngedrugs Aku Ngerokok Aku minum minuman Hidup aku berantakan Makan junk food setiap hari Lalu Tidur juga berantakan Aku Karena bergaul sama orang yang salah juga Aku juga jadi orang yang kasar Pokoknya gak kayak sekarang gitu Nah itu ngerubah hidup aku banget gitu Kalau dulu aku butuh Posisi yang dimana Kayak Kayak butuh pengakuan Biar di Biar di Diakuin di satu kelompok temen gitu Kalau sekarang Aku Mundur Mundur semuanya Aku cut semua pergaulan aku itu Aku udah mulai sakit-sakitan Aku Asma aku kabuh terus Tulang ekor aku udah bengkak banget Kayaknya bobot badan aku yang Gemuk banget Sinusitis aku juga udah Kabuh-kabuhan terus Jerawat aku udah mulai Banyak banget Pokoknya situasi itu Akhirnya ngutusin aku Buat Mundur Dari pergaulan aku Lalu Aku mulai diet Aku mulai Olahraga Sampai dimana titik saat ini Aku ngerasa Aku lebih baik dari sebelumnya gitu Sejak diet Sejak olahraga Aku jadi orang yang lebih sabar Itu berasa banget Lebih sehat pastinya Pergaulan aku lebih sehat juga Itu yang paling aku rasain banget Lebih positif hidup aku Mental aku juga lebih sehat Badan aku lebih sehat Lalu aku juga sekarang Berasa punya power ke knowledge Yang lebih daripada orang-orang sekitar Aku bisa bantu banyak orang Dan aku bisa banyak motivasi orang Lewat hidup sehat Pastinya Pastinya Jadi Kak Yulia ngajarin kita Buat 80% Makan untuk tubuh kita Lalu 20% Untuk kemauan kita Fisikis kita gitu Itu yang paling aku suka Lalu Kak Yulia juga ngajarin Lewat bukunya Kalau Kita boleh Makan apa aja Yang kita mau Yang kita suka Asal pada Bantasannya Dan pada Porsinya Gitu Kak Yulia juga Buat ngajarin kita Buat enjoy Buat selama diet Gitu Enjoy selama diet Dan buat Nggak benci makanan Itu sih paling penting juga Kendala terbesar saat diet Yang jelas Pernah bebe stag Jadi berat badan aku Pernah stag Waktu proses 8 bulan Sebelumnya ini ya Selama 8 bulan terakhir Aku defisit kalori Aku pernah Bebe stag Aku juga belajar Kalau bebe stag itu Apa artinya Adaptive thermogenesis Jadi nggak pasalah Itu wajar Gitu Lalu Aku juga belajar Waktu bebe stag itu Ternyata aku belum Reset Kalorinya lagi Gitu Jadi pada saat Kita turun berat badan Kita kan harus Reset Kalori Defisit Kita lagi Dengan bebe Yang udah baru lagi Gitu Jadi waktu itu Bebe aku stag Ternyata karena Juga Salah satunya Karena Aku masih makan Di kalori Yang sebelumnya Belum turun Berat badannya Kayak gitu Lalu kendala aku Saat diet Itu Aku pernah BAB Nggak lancar Karena Aku males minum Aku cuma fokus Ke makanan Aku fokusnya Kayak Makan buah-buahan Makan sayur-sayuran Dan makan Karbohidrat yang lain Tapi aku nggak fokus Ke minum Itu sih paling penting Emang aku Agak males Minum air putih Sebenarnya Gitu Aku mau ngajak Teman-teman Buat Ayo Kita Diet Kita Hidup sehat Diet itu Indah banget Kalau Udah Dijalanin Kalau kita punya Ilmunya Pasti Ngejalaninnya Juga Enjoy banget Dan Dan Percaya deh Dari situ Merubah hidup kalian Banget Lebih positif Pokoknya Jadi Aku mau ngajak Teman-teman Buat Hidup lebih sehat Apalagi Hidup sehat itu Sekarang tuh Mahal Banget Harganya Di masa pandemi ini Kalian tahu Kalau obesitas Salah satu Komorget Gitu Jadi Ayo kita hidup sehat Biar hidup kita juga Jauh Lebih baik Jauh Lebih positif Gitu Saya telah lalu Teman-teman semua Da Lalu Terima kasih Terima kasih.